Jika orang bertanya, siapakah petinju paling lejin di dunia? Siapakah petinju paling santai dalam gemputan lawan? Siapakah petinju dengan refleks gerakan kepala yang begitu istimewa? Siapakah petinju dengan pertahanan terbaik? Dalam olahraga tinju, di mana setiap tahun terjadi kematian, setiap pertarungan bisa menjadi pengalaman mengerikan. Pertahanan menjadi bekal utama dalam pertarungan. Dalam video ini, kita akan mengangkat kisah seorang petarung legendaris yang menginspirasi. Seorang petinju yang seakan tidak pernah serius, namun namanya selalu dikenang sebagai seorang legenda. The one and only, satu-satunya yang pernah ada, Nicolino Loci. Nicolino Loci, es hablar de un boxeador que redefinió el deporte de los puños. Nicolino Loci, la leyenda del intocable. A continuación. Nicolino Loci adalah orang yang penuh kontradiksi. Sekilas, jika Anda melihat Nicolino Loci, Anda tidak akan percaya kalau dia adalah petarung. Posturnya kurang ideal, memiliki dua tangan yang pendek, dan memiliki gaya rambut seperti para politisi. Tapi jangan terjebak pada penampilannya. Lihatlah saat dia mulai melemparkan pukulan. Bahkan Nicolino Loci juga tidak begitu istimewa dalam memukul. Pukulan Loci memang selalu akurat, tetapi serangannya hanyalah serangan biasa. Loci memiliki jeb yang konsisten. Ia menggunakan hook kiri sebagai pengubah jalan pertarungan. Pukulan kanan ia gunakan saat berada di jarak dekat. Sebagian besar pukulan Loci tidak memiliki power di dalamnya. Bahkan, hanya terasa seperti tamparan lemah seorang wanita rentah di hadapan pria perkasa. Rekor KO-nya sungguh mengagumkan, di mana tercatat 14 dari 117 kemenangan ia peroleh melalui knockout. Paling tidak, rekor KO-nya masih berada di atas 10 persen. Sebagai seorang atlet olahraga tinju, Nicolino Loci sangat membenci kem pelatihan. Itu adalah kemah. Loci tidak melatih. Atau tidak suka gimnasium. Tidak mengganti kemah-nya. Tidak mengganti kemah-nya. Tidak mengganti kemah-nya. Karir tinju Nicolino Loci luar biasa mengagumkan dengan 18 tahun karirnya tanpa pernah berhenti menghisap asap tembakau. Di masa jahatnya, Loci menghisap 50 batang kematian setiap hari. Bahkan dalam pertarungan, terkadang tim sudutnya memberi Loci sebat saat rehat transisi ronde. Anda mungkin berpikir, menghisap tembakau bakar bisa merusak kardio pertarung. Loci mengatasinya dengan melakukan gerakan seminimal mungkin yang bisa dilakukan oleh manusia di atas ring tinju. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang atlet yang memiliki postur tidak ideal, yang tidak suka latihan, bisa menjadi petinju profesional? Atau lebih dari itu, bagaimana seorang perokok berat dengan kebiasaan yang buruk, yang kekuatan pukulannya bahkan tidak lebih kuat dari balita kekurangan gizi, bisa menjadi juara dunia, dan bahkan menjadi legenda tinju yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Bukan tentang berapa banyak pertarungan yang ia lakukan, tapi tentang siapa dan bagaimana ia bertarung. S Title I talk 他 tentu Sergio Tartu Untuk Bukan Kebis Tartu Tartu Tartus Tartus menanggila menanggila en 20 hari sejak 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 movimientos de Nicolino dia punya do dia dia berkata dia berkata Tidak ada judukan yang lebih akurat, El Intocable, alias yang tak tersentuh. Nicolino Loce lahir di Mendoza, Argentina. Dia bertarung melawan seluruh petinju Amerika Selatan, bermain kapanpun dan dimanapun. Pada akhir tahun 60-an, Nicolino Loce adalah bintang yang wajib disaksikan di Stadion Estadio de Luna Park di pusat ibu kota Argentina, Buenos Aires. Ia menjual habis seluruh tiket pertarungan di akhir pekan, hanya dengan berdiri di sana. Nicolino Loce tidak memiliki power pukulan mematikan yang bisa menjamin para penonton mendapat sajian KO yang memuaskan. Para penggila pertarungan tidak mendapatkan keringat dan darah yang bercucuran. Para pemirsa tidak mendapat sajian baku hantam yang menggairahkan. Namun, makin diamati, Nicolino makin menggembirakan untuk disaksikan. Tidak peduli siapa yang berhadapan dengannya di atas ring, mereka akan menjadi bahan lelucon. Pertahanan Nicolino Loce merubah para petinju yang paling mematikan serta para petinju yang paling terampil menjadi pelengkap penderita di dalam pertunjukan komedi. Loce membuat atlet kelas dunia dan bahkan para juara dunia tersungkur dengan kemauan mereka sendiri. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tanpa ada satupun yang terluka. Pada akhirnya, Nicolino Loce akan memperoleh kemenangan atau minimal hasil imbang dalam banyak pertarungannya yang bersejarah. Rekaman sejarah pertarungan Nicolino Loce adalah barang berharga yang langka untuk ditemukan. Namun, terdapat satu pertarungan langka saat Loce menyeberang kebelahan dunia yang lain. Rekaman pertarungan yang menampilkan salah satu performa paling sempurna dalam sejarah tinju dunia. Nicolino Loce menghadapi sang juara WBA dan lineal kelas menengah super 140 pound. Petinju yang terkenal brutal, Paul Takeshi Fuji. Takeshi Fuji dikenal sebagai salah satu petinju paling mematikan dalam sejarah tinju kelas ringan super 140 pound. Apapun yang dia pukul, maka akan hancur. Dia merupakan petinju dengan anugerah kekuatan fisik yang meluap-luap. Petinju yang berhasil menjadi juara dunia dengan power pukulan serta agresifitas tekanan. Selamat. Terima kasih. Hay que parar esta pelea Vamos al vestuario de Nicolino Vamos al vestuario Golpeamo Permiso Que pasa Está durmiendo Quien está durmiendo Nicolino Ahora lo vamos a despertar porque hay que empezar a masajearlo Ya es la hora Nicolino Loce Tidak kehilangan rasa rileks Yang ia miliki Takeshi Fuji Memiliki kebiasaan yang buruk Ia melemparkan pukulan liar Sekuat mungkin Dengan transfer bobot yang ceroboh di dalamnya Satu hal yang jelas Tidak boleh dilakukan saat menghadapi Jenius pertahanan seperti Nicolino Loce Menyaksikan pertarungan ini Seperti menyaksikan orang yang mencoba Memukul lalat menggunakan palu godam Loce menghindari pukulan kuat Dengan menjauh atau menghindar Dalam jarak yang tipis Namun jangan salah paham dengan menganggap Loce sebagai seorang pelari Keterampilan defensif ya yang hebat Refleks yang hampir tidak manusiawi Serta kemampuan untuk mengelak dan menyelip pukulan Loce dengan berani akan berdiri di hadapan lawan Tanpa rasa takut sama sekali Gerakan unik Nicolino Loce dimulai dengan kuda-kuda saat dia berdiri dengan bertumpu di kaki depan Jarak kedua kakinya tidak terlalu lebar Tumitnya hampir tidak pernah menyentuh kanvas Ini membuatnya mudah untuk memindahkan bobotnya ke bawah Menurunkan badannya Dan menyelip di bawah pukulan lawan Loce meletakkan tangan di pipinya Ketika dia merasa terancam Dia memiliki kemampuan indah untuk menyelip dan mengelak pukulan Saat mengatur bobotnya ke depan Loce secara natural menggunakan teknik ayunan kepala Yang mirip dengan ayunan Big Eboo Sementara itu Saat bobotnya bertumpu di kaki belakang Loce secara alami mengadaptasi pertahanan shoulder roll Gerakan Loce begitu licin Timingnya begitu akurat Ia bagaikan belut yang berenang di kolam minyak Sangat sulit untuk ditangkap dengan tangan kosong Dia membuat sang juara paling mengerikan Tidak bisa berbuat apa-apa Sementara pukulan liar Fuji Hanya mengalir begitu saja melewati Loce Loce jelas melancarkan pukulan counter Atau membuat Fuji tersungkur Dengan sendirinya Takeshi Fuji mengajak untuk jual beli pukulan Akan tetapi justru dipermainkan Petinju Jepang tersebut bermain dengan begitu serius Setiap pukulan membawa power yang mengerikan Dan niat untuk menghancurkan Akan tetapi Loce membuat hampir dari semua pukulan Fuji Meluncur sia-sia Loce bereaksi dengan sangat cepat Refleksnya begitu tepat Untuk membaca setiap pukulan mematikan Yang dilancarkan oleh Takeshi Fuji Tidak ada gerakan yang sia-sia Reflek minimalis dari Loce Mampu menyelamatkan dirinya Dari gempuran banteng yang sedang mengamuk Karena Fuji bertarung dengan terlalu keras Dia justru dihancurkan dari dalam Tenaganya dihisap habis secara cuma-cuma Oleh sang jenius pertahanan Di sisi lain Nicolino Loce, sang perokok berat Justru masih terlihat bugar Menjelang ronde 10 Takeshi Fuji Petinju dengan pukulan mematikan Kehabisan tenaga Dan tidak bisa melanjutkan pertarungan Langkahnya dihentikan Oleh perokok berat Yang bahkan tidak punya power pukulan Sang jenius pertahanan Nicolino Loce Jika Anda pernah mendengar istilah Style Make a Fight Maka tidak ada contoh yang lebih baik Dari pertarungan ini Takeshi Fuji Hanya pernah dihentikan dua kali Sepanjang karirnya Sementara Loce Hanya menghentikan 14 orang Dalam 136 pertarungan profesionalnya Nicolino Loce Secara resmi Dinobatkan sebagai legenda tinju dunia Pada tahun 2003 Dua tahun berselang Pada tahun 2005 Nicolino Loce Meninggal dunia Karena serangan jantung Dalam salah satu olahraga Paling mematikan ini Defense adalah salah satu Bekal utama Melakukan pertarungan Tanpa defense yang baik Seperti pengendara motor Yang telanjang bulat Dan dalam hal pertahanan Salah satu panutan utama Adalah El Intocable Nicolino Loce Terima kasih telah menonton